Intro Seorang pelaku pencurian bermotor yang mendapat kebebasan melalui asimilasi bernama Surya 36 tahun warga Bagan Asahan Sumatera Utara kembali berulah Pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas terukur karena mencoba melarikan diri dan melawan petugas Penangkapan pelaku tersebut berdasarkan laporan warga desa Punggulan, kecamatan Air Juman Asahan yang kehilangan sepeda motor yang terparkir di depan rumahnya Awalnya pelaku menukar sepeda motor yang dibawanya dengan sepeda motor milik korban Ternyata sepeda motor yang ditukar pelaku adalah sepeda motor curian Pelaku bermaksud menukar sepeda motor yang dibawanya tersebut untuk beralibi bahwa korban adalah pelaku pencurian Namun rencana licik pelaku gagal berkat rekaman CCTV dan informasi warga Petugas pun langsung mendatangi rumah pelaku dan berhasil mengamankan barang bukti Kini pelaku dan barang bukti dua unit sepeda motor diamankan di Polsek Air Juman guna kepentingan penyeredikan lebih lanjut Baru keluar dari penjara asimilasi juga Iya bang Niat menukar kereta itu gimana bang Masa saya pakai bang Sudah berapa kali melakukan penyelidikan di lapangan Baru ini lah bang Setelah kami lakukan penyelidikan di lapangan Terungkap bahwa berdasarkan hasil CCTV Modus si pelaku Mengambil kereta pario ini dengan cara menukar kereta yang dikuasanya sebelumnya yaitu kereta Yamaha Vega Dan begitu melihat adanya kereta pario terparkir Di depan rumah si korban Atau saksi Bambang atas nama Bambangirawan Si pelaku menukar kereta Vega tersebut Dengan kereta pario Tujuannya Hanya untuk memiliki Ingin merubah Kendaraan bermotor Yang berhasil kita cita saat ini Pelaku mencoba melarikan diri Dan melakukan perlawanan Terhadap anggota kita di lapangan Dan dengan terpaksa kita lakukan Tindakan tegas dan terukur Dari Asahan, Sumatera Utara Agus Salim, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton